Ya, pemirsa dampak narkoba tentunya sangat berbahaya. Pasangan suami istri yang diduga melakukan penganiayaan dan penelantaran anak di Bekasi diduga mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Ya, banyak pihak menilai tindakan kejam pasangan suami istri itu di latar belakangi efek narkoba. Kisah pilu datang dari Cibubur pekan lalu. Lima anak ditelantarkan selama sebulan oleh orang tuanya, yakni pasangan Utomo Permono dan Nurindra Sari. Yang mengejutkan, saat menggerpekan polisi juga menemukan narkoba jenis sabu sebanyak 0,5 gram. Keduanya mengaku telah mengkonsumsi narkoba sejak 6 bulan silam. Dampak narkoba sangat berbahaya. Dalam pandangan psikolog anak Elie Risman, pada kasus penelantaran anak ini, narkoba bukan faktor utama. Nggak mungkin harimau, segalak-galaknya harimau, makan anaknya. Nggak mungkin seorang ibu atau ayah akan menelantarkannya sedemikian rupa, kecuali dia tadi memiliki satu trauma yang sangat berat, tekanan yang juga sangat menekan dan akhirnya dia lari kepada jalan-jalan keluar yang nggak sehat seperti mengkonsumsi narkoba yang cuma hanya sebentar. Sementara penelantaran anak bisa dikategorikan dalam tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Orang tua dianggap lalai. Unsur penelantaran ini ada, bisa digunakan begitu, untuk kemudian melihat atau menindak para pelaku yang dalam kasus ini adalah orang tua yang menelantarkan anak-anaknya. Itu sudah termasuk dalam kekerasan terhadap anak. Narkoba memang tidak pandang bulu. Penggunanya bisa siapa saja. Tak heran, jumlahnya terus bertambah. Badan narkotika nasional sendiri menyebutkan, Indonesia baru saja mencatat rekor baru. Pada tahun 2014, data yang sama mencatat pengguna narkoba usia 10 sampai 59 tahun. Di antaranya 1,6 juta orang tahap mencoba konsumsi narkoba. 1,4 juta orang kategori teratur memakai, serta 943 ribu orang kecandu. Dari kasus utomo-iin yang harus disadari semua pihak, orang tua adalah panutan bagi anak-anaknya. Ketika orang tua mulai terjerumus narkoba, mungkin saja efeknya lebih berpengaruh besar lagi pada anak. Demikian tim MNC Media melaporkan.